Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel Jastory Di video kali ini, saya ingin berbagi sedikit informasi ke teman-teman semua Yaitu tentang tutorial video scribe part 3 Buat teman-teman yang belum tonton part 1 dan part 2 nya Silahkan main-main dulu ke playlist saya Karena disana akan sangat membantu teman-teman untuk memahami Bagaimana caranya melaksanakan part 3 ini Khusus di video yang akan saya bagikan sebentar lagi Ini akan membahas tentang bagaimana caranya memasukkan karakter ke dalam video scribe Ditambah dimana kita akan mendapatkan karakter tersebut secara gratis Ini yang teman-teman suka kan? Gratis Langsung aja yuk, kita cek videonya Oke teman-teman, kita akan masuk ke video tutorialnya Jadi langkah pertama yang teman-teman pastikan Itu adalah wajib teman-teman memiliki koneksi internet Oke Kalau teman-teman sudah punya koneksi internet Teman-teman wajib memiliki video scribe nya Bagi teman-teman yang belum tahu video scribe itu apa Bisa cek playlist saya di atas ini Untuk kenalan dulu sama video scribe Disitu ada tutorial-tutorial dasarnya Bagaimana cara masukkan gambar Apa fungsi dari artboard dan segala macam menu ini Itu ada di tutorial pertama Kemudian langkah selanjutnya teman-teman buka web browser kalian Saya pakai chrome Dan teman-teman untuk mendapatkan karakter yang menurut saya lumayan bagus sih Tapi terbatas itu teman-teman bisa cek di pixabay Oke Disini teman-teman bisa cek Ini adalah tampilan dari pixabay Di pixabay ini teman-teman bisa ganti Yang image ini diganti jadi vektor Setelah ini vektor Teman-teman cari aja Gambar apa yang teman-teman mau Misal yang lagi tren ya Virus Oke Virus Nah ini nih Ini lumayan gambar-gambar ini bisa kalian download gratis Nggak perlu takut sama copyright Kan kalau kalian download di google tuh bahaya tuh Ada yang punya copyright dan segala macamnya Tapi kalau ini Gratis Teman-teman bisa download Kita contohkan ambil yang ini aja nih Stay home coronavirus Oke Teman-teman klik free download Dan disini ada pilihannya Ada PNG Dari berbagai resolusi Tapi yang harus teman-teman download adalah Vektor grafik SVG Kalau teman-teman download PNG Ya bisa masuk video script bisa Tapi nanti animasinya itu kurang bagus Nanti kita coba deh Kita download dua-duanya ya Tapi yang kita gunakan ini yang SVG Oke kita download yang SVG Kita download juga yang PNG Biar teman-teman tahu Ininya apa perbedaannya nanti Nah dua ini sekarang kita masuk ke video scribenya Di video scribe Ini tampilan artboardnya Kita buka di bagian add new image Kemudian kita masuk ke import file ya Import SVG, GIF, BMP, or ZIP Kita masuk Nah kita masukkan dua-duanya nih Oke Satu-satu ya bisanya Oke Ini yang SVG ya Ini yang SVG Terus kita coba masukkan yang PNG Masih loading Nah ini sekilas sama ya Tapi Antara file SVG dan file PNG itu berbeda Ini saya perlihatkan hasil dari animasinya Oke kita play disini ya Play from start Nah kalau file SVG animasinya begini Jadi per garis Per garis akan Tracking Nah kalau untuk yang gambar Animasinya begini Jelas banget ini bedanya Jadi lebih nyaman Sebenarnya lebih enak Dan lebih Menurut saya lebih bagus sih jauh yang SVG Begitu teman-teman Teman-teman pakai bisa Pixabay Terus yang kedua Ada juga salah satu website Yang lumayan bagus Lumayan lengkap Dan lebih Menurut saya lebih oke dari Pixabay Tapi untuk website ini Teman-teman wajib memiliki Corel Draw Nah ini saya punya Corel Draw Tapi selain Corel Draw Teman-teman bisa pakai aplikasi lain Seperti Inkspace Atau Adobe Illustrator Atau Apalah aplikasi yang bisa Mengedit file Berekstensi IPS Jadi kalau teman-teman buka website Yang ini yang kedua Ini lumayan bagus nih Free pick Lumayan bagus Lumayan lengkap Jadi Bagus gitu Vector-vectornya Nah ini tampilan Free pick yang pertama Tampilan berandanya Teman-teman klik disini Karena saya tidak punya langganan Saya pakai yang free Kalau teman-teman yang punya banyak duit Ya nggak apa-apa premium lah Terus vector Oke Nah terus kita cari deh Vector apa yang mau kita cari Misalnya Woman Man lah Man character Nah Ini ya Kita contoh Kita ambil contoh yang ini Kita tinggal download Nah yang perlu teman-teman perhatikan Disini ada tulisan Free download But You must attribute the author Artinya apa? Teman-teman harus tulis Sumber Dari mana teman-teman Mendapatkan Gambar ini Teman-teman harus masukkan Misalnya credit by Design by Gitulah Pokoknya credit yang semacam itu Supaya teman-teman terbebas Dari hak cipta Oke Berbeda nih sama yang pixabay tadi Kalau yang pixabay ini kan Free for commercial use No attribution Required Jadi ya Bebas kita Nggak perlu nulis credit Nah kalau ini Kita tinggal free download ya Oke ini hasil downloadannya Masih loading Coba sekarang Tunggu selesai So folder Oke Ini foldernya kita ekstrak disini Oke Kita buka Nah setelah kita buka Ini itu ada 4 file Yang pertama ini 2 file notepad ya Ini teman-teman Kalau mau nulis atributnya Seperti ini Design by Design by Design by Oke kayak gini ya Terus Disini ada file jpeg Bukan ini yang dipakai tapi Bukan file ini yang digunakan Yang kita gunakan adalah EPS EPS ini yang akan kita olah Di coreldraw Atau di inkspace Atau di aplikasi Sejenis lah Yang teman-teman nyaman gunainnya Kita tinggal drag Bawa ke coreldraw Masuk kesini Oke Ini gambarnya Teman-teman Klik kanan Terus ungroup all Oke mungkin beda-beda Tiap Ini ya Tiap Aplikasi Tapi Harusnya sih Mirip-mirip lah Nah misalnya kita ambil yang ini nih Ini lucu nih Lumayan nih Kita ctrl x Kita buka di page baru Kita paste Kemudian kita ubah orientasinya Oke Diri ini kita tinggiin Waterloo tinggi Kita kecilin dikit Nah setelah ini udah jadi Setelah baru kita udah paste Ini sebenarnya bajunya bisa diganti sih Teman-teman mau ganti apa warnanya Bisa-bisa diganti Cuma ya anggap aja kita gak mengganti ya tuh Bisa diganti hitam Bisa diganti Tapi kita anggap aja gak ganti Karena ini udah lumayan eye-catching ya Kita tinggal export Klik file disini Kemudian export Kita export Disini Kasih nama Yang harus teman-teman pastikan Ini nih Nah Kalian harus pake svg Seperti yang tadi Jangan jepek Jangan png Kalian harus pake svg Biar animasinya bagus gitu Per garis Di video scribenya Sekarang udah ya nih SVG kita ambil Oke tinggal export Akan keluar tampilan seperti ini Bisa beda-beda Di tiap aplikasi Tapi umumnya Settingnya sama Kalian harus pastikan Persis sama seperti di layar ini Jangan sampe ada perbedaan Pastikan Ininya embed image Ininya unicode utf 16 gitu Semuanya harus persis sama Tinggal kita oke Nah setelah udah diexport Kita buka lagi Video scribenya Kita buka lagi Add new image Kita import Tadi disini Oke Text 1 ini Oke save Kita gedein Oke sekarang kita tes ya Ini yang di pixabay tadi Nah kemudian ini tadi yang di Freepick Ini lumayan nih Kemudian ini yang file JPEG tadi Eh file png Teman-teman ingat Berarti yang masuk video scribe itu Harus file berekstensi svg Biar bisa Apa ya Animasi tangannya itu Mengikuti garis gambarnya Oke demikian dulu video kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat Yang suka simple Ya pake pixabay Itu gak perlu pake corel Tapi kalo teman-teman yang Mau lebih lengkap Lebih keren lagi Vectornya Teman-teman bisa cek di freepick Tapi di freepick itu Teman-teman harus Olah lagi sedikit aja Menggunakan Corel Draw Ink Space Atau aplikasi sejenis Oke terima kasih teman-teman Udah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Karena di channel ini Saya akan banyak berbagi Tentang whiteboard animation Baik dari cerita-cerita sejarah Kisah-kisah inspiratif Maupun video-video edukasi Yang menggunakan aplikasi VideoScribe Ataupun aplikasi Whiteboard animation lainnya Terima kasih Matur Tampiasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax